Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Sektor pertahanan Persidak Jakarta mendapatkan sorotan akibat mudahnya ditembus oleh para pemain depan tim lawan di Liga 1 2019 Di laga terakhir, Gawang Sekuat Macan Kemayoran harus rela dibobol sebanyak 2 gol oleh Semen Padang Dua gol yang bersarang ke Gawang yang dijaga Andritani Ardiasya tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pelatih Persidak Jakarta Edson Tavares Pelatih berkebangsaan Brazil itu menilai sektor pertahanan timnya perlu dibenahi dan mendapatkan pelatihan tambahan Menurut Edson Tavares, kondisi lini pertahanan timnya mudah ditembus oleh para penyerang lawan terutama melalui skema serangan balik Sektor pertahanan Persidak Jakarta yang dikawal Fahruddin Arianto dan kawan-kawan dinilai perlu ditingkatkan konsentrasinya di lapangan Faktanya kami kebobolan 3 gol saat dua kali bertemu Semen Padang lewat skema serangan balik Saya sudah bicara dengan pemain termasuk Fahruddin disini Demikian kata Edson Tavares saat jumpa pres Minggu 10 November 2019 Edson Tavares menilai salah satu problem yang terjadi di timnya karena permasalahan mental bermain di lapangan Para pemain dinilai selalu terburu-buru dalam menciptakan gol dan memenangkan pertandingan Hal itulah yang mengakibatkan para pemainnya kehilangan konsentrasi dalam bermain di lapangan Problem utama adalah mental Karena pemain ingin mencetak gol dan pemain ingin memenangkan pertandingan Itu yang membuat kami dalam situasi yang tidak baik Pemain ingin melakukan yang terbaik Tapi terkadang mereka kehilangan konsentrasi di dalam pertandingan Demikian tutur Edson Tavares Selain itu back Persidak Jakarta Fahruddin Arianto tak menapik adanya kelemahan di lini belakang timnya Fahruddin berharap sekuat majan kemayoran bisa konsentrasi sepanjang laga Sehingga tak kebobolan melalui skema serangan balik saat menghadapi Borneo FC nanti Pelatih juga sudah menganalisis hal itu Kami juga melakukan evaluasi agar kejadian itu tidak terulang Mudah-mudahan nanti tidak akan terjadi lagi Demikian ucap Fahruddin Pemain saya Persidak Jakarta Riko Siman Juntak Masuk dalam daftar ASEAN Base Starting Eleven 2019 Riko Siman Juntak dipercaya untuk mengisi pos lini depan Bersama pemain dari Malaysia dan juga dari Vietnam Riko Siman Juntak pun merasa senang ketika mendapatkan perhargaan tersebut Penghargaan luar biasa di karir saya Penghargaan ini tidak bisa dibayangkan sebelumnya saya bisa berada di sini Ini sekali lagi penjampaian yang luar biasa di karir saya Demikian ucap Riko Siman Juntak Saya persembahkan untuk semua elemen sepak bola Indonesia Dan ini juga sebagai pendorong agar sepak bola Indonesia lebih baik lagi ke depannya Demikian tambah Riko Lebih lanjut Riko Siman Juntak berharap Penghargaan tersebut semakin memicunya untuk berprestasi lebih baik ke depannya Dan bisa menularkan potensinya untuk kemajuan sepak bola nasional Penghargaan ini tentunya memberikan motivasi lebih untuk saya Selain itu dengan penghargaan ini Saya juga tidak boleh puas Agar nantinya bisa terus menggali potensi yang saya miliki saat ini Berbuah lebih baik lagi di persepak bolaan Indonesia Demikian harap Riko Siman Juntak Namun tak lupa pula Riko Siman Juntak mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga besarnya Oficial Timnas Indonesia dan juga supporter Timnas Yang terus menerus mendukung sekuat Garuda Termasuk tentunya Terima kasih terhadap dukungan dari seluruh elemen persedia Jakarta dan di Jakmania Tentunya ini juga tidak lepas dari dukungan baik supporter Indonesia maupun Jakmania Dan juga termasuk teman-teman yang berjuang di lapangan Termasuk tentunya teman-teman di persedia Jakarta Demikian tutup Riko Siman Juntak Timnas Indonesia U19 memastikan diri tampil pada putaran final Piala Asia U19 2020 Kepastian tersebut didapat setelah Timnas Indonesia U19 menahan imbang Korea Utara Pada laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U19 2020 Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu 10 November 2019 Laga tersebut berakhir dengan skor 1-1 Korea Utara unggul terlebih dahulu Lewat gol Kim Kwan Chong pada menit ke-40 Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan pada bubak kedua Tepatnya pada menit ke-61 Lewat eksekusi penanti Amerudin Bagus Khafi Dengan hasil tersebut Indonesia memuncaki kelas main grup K Kualifikasi Piala Asia U19 2020 Dengan meraih 7 poin dari 3 laga Pasukan Fahri Usaini itu Berhak lolos keputaran final Piala Asia U19 2020 Yang akan digelar di Uzbekistan pada 14-31 Oktober 2020 Pada 2 laga sebelumnya Indonesia berhasil menyapu bersih semua laga dengan kemenangan Yakni mengalahkan Timur Leste 3-1 Dan mengalahkan Hong Kong 4-0 Dilansir bola sport Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari grup K yang lolos Mengingat poin Korea Utara Tak bisa bersaing di tabel kelas main runner-up terbaik Kendati demikian Indonesia bukan satu-satunya negara asal Asia Tenggara Yang berhak tampil pada Piala Asia U19 tahun depan Ada 3 negara lagi yang memastikan tempat pada putaran final Piala Asia U19 2020 Yaitu Malaysia, Laos, dan Vietnam Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Silahkan berikan komentar positif Anda Terima kasih sudah menonton